Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahagia yang hilang Kenapa sih bahagia itu kadangkala hilang dalam kehidupan kita Karena kebahagiaan yang hilang dikarenakan berbagai sebab-musabab Wah Kebahagiaan yang hilang disebabkan satu Yaitu harapan yang berlebihan Harapan yang berlebihan Dan kurang-kurang di dalam kehidupan kita Maka jadikanlah kebahagiaan itu menjadi variable yang luar biasa Artinya apa? Menjadi titik tujuan dan titik tumpuan kita Nah, mengapa kita harus bahagia dan kenapa kebahagiaan kita hilang? Kebahagiaan kita hilang dikarenakan Banyak target tujuan yang terlalu besar overload kita tidak bisa realisasi Ada kata orang Kakean tempia kurang taga Terlalu banyak hasrat minat yang diinginkan Tetapi Kemampuan variable untuk merealisasi keinginan yang tidak ada Maka sebenarnya berjalan itu dari satu langkah Dua langkah, tiga langkah Kalau terjadi lompatan Biasanya Kalau eksis ya tertata Bagus Tetapi kalau lompatan gagal Maka membuat dia terpelanting dan jatuh Nah, kebahagiaan yang hilang salah satu penyebabnya adalah Karena seseorang terpelanting di dalam usahanya Terpelanting di dalam hidupnya Terpelanting di dalam Kisah Kisah usahanya Nah, maka saya kaget Kaget aku Coba hata Allah Masya Allah Bikin kaget aja Mohon maaf Tadi sempat dikageti sama Saudara Erda Ya, kita lanjutkan Maka seseorang yang terpelanting itu akan dihancurkan Maka usahakan bahwa Setiap kali lompatan itu membuat kamu hati-hati, cermat, dan sukses Jangan sampai kamu terpelanting dan akhirnya jatuh Ya Kalau jatuh, kamu akan terkempas dan kandat Yang kedua Kenapa sih seseorang itu terpuruk, terpleset, dan jatuh? Ingat, kehidupan tidak ada yang abadi Kehidupan itu kadang tidak bisa disengaja Yang namanya nas, kecelakaan, kadang tidak diduga Situasi usaha itu tidak selamanya Mantap Kadang seperti angin yang menggoyangkan usaha kita Sebesar apapun Fon beringin Kalau akarnya tidak kuat, akan tumbang Ya, maka Untuk mendapatkan kebahagiaan dan istiqomah Harus dijaga akarnya Maka seringkali kebahagiaan itu hilang Dikarenakan Goyangan serangan dari luar aman dasarnya Goyangan hempasan dari luar Menghancurkan usaha kita Menghancurkan peradaban kita Dan menghancurkan kebahagiaan kita Jadi ada faktor eksternal Jadi, kebahagiaan yang hilang dikarenakan satu Faktor internal Dari hati kita Dari jiwa kita yang rapuh Dari hati kita yang kotor Dari pikiran kita yang lemah Itu yang membuat seseorang Akhirnya sedih Akhirnya kehilangan Kebahagiaan Akhirnya kandas hidupnya Nah, yang betul bagaimana Ya, sudah lah Serangan-serangan daripada internal Dari dalam diri Itu harus dikuatkan Serangan-serangan internal itu Harus benar-benar diadapi Yang terakhir adalah Serangan-serangan eksternal Serangan eksternal inilah Yang seringkali tidak bisa diduga Tidak bisa diduplikasi Tidak bisa dikira-kira Karena eksternal ini sudah dikendalikan Karena berasal dari luar lingkungan Dan komunitas kita Iya, iya, iya Baik, satu titik kesimpulan Bahwa untuk menghadapi Kebahagiaan yang hilang Yaitu dengan cara Terus kuatkan eksistensi diri Hati-hati dengan eksternal Karena apa yang terjadi Serangan itu akan menjadi Bumerang bagi kita Serangan lingkungan komunitas Kadang menghancurkan kebahagiaan kita Salah satu sumber kebahagiaan kita Yang hilang dikarenakan Faktor eksternal dan gangguan Maka atasi gangguan-gangguan kehidupan itu Agar kebahagiaan kita tidak hilang Oke Om Denny Terima kasih sekali Inilah potret Lelaki Sejati Yang penuh kebahagiaan Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati